Oke, kali ini kita akan review bagaimana caranya mengisi fly on board yang seri Aku Merasa. Seri ini dibuat khusus agar orang tua bisa menjadi konselor untuk anaknya sendiri. Misalnya, disini ada beberapa emosi yang anak rasakan. Biru, kuning, hijau, merah. Sama aja kok ini hanya perbedaan warna saja. Jadi, anak boleh mengisi salah satu atau salah dua dari emosi yang sedang dia rasakan. Misalnya, hari ini dia sedang sedih dan jengkel karena mainannya dihilangkan oleh temannya. Jadi, tinggal dikasih lingkaran. Dua. Oke, terus yang berikutnya langsung ke untuk membuatku merasa tenang, fokus, siap belajar, nyaman. Kita pilih satu. Anak, pengennya apa sih? Ditanyain kamu. Apa yang kamu inginkan? Oh, lebih merasa nyaman. Sudah. Kita lingkari. Lebih merasa nyaman. Nah, untuk membuatku merasa nyaman, aku akan... Nah, disini ada beberapa pilihan. Bisa dipilih. Mulai dari menggambar atau mewarnai, bernafas perlahan, atau mengobrol, atau beberapa pilihan yang lainnya. Setelah dipilih salah satu, misalkan kita pilih, oh, anak akan... agar dia menjadi lebih nyaman, anak akan menulis surat. Misalkan menulis surat. Dia hobinya menulis surat atau menulis diari. Kita lingkari. Anak, kita minta untuk melingkari menulis diari. Kemudian, setelah selesai menulis diari, kita tanyain lagi ke anak. Dia, perasaannya, gimana sih saat ini? Di bawah ini ada pilihannya. Dia merasa sudah lebih baik, atau masih belum. Ketika sudah lebih baik, misalkan kita centang, sudah lebih baik, ya sudah, selesai. Namun, kalau ini... belum baik, kita centang, eh, aku merasa lebih baik, aku belum merasa lebih baik, dan aku butuh bantuan. Tugas kita sebagai orang tua masuk ke situ lagi, mengulangi dari proses awal tadi. Ngajak anak untuk ngobrol. Apa yang sebenarnya dia rasakan, dan apa yang sebenarnya dia inginkan. Tugas kita adalah menjadi teman ngobrolnya anak.